Kita menuju berita yang pertama pemirsa. Aksi pencurian peralatan musik bernilai belasan juta rupiah di gereja Sion Palangkaraya Kalimantan Tengah terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku seorang diri beraksi pada malam hari, masuk ke dalam gereja dengan mencongkel jendela samping. Inilah hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian peralatan musik pada malam hari di gereja Sion Jalan Cilik Riwut, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam video, seorang pria berambut gondrong menggasak peralatan musik seperti keyboard, mikrofon, dan kabel yang ada di ruang tunggu pendeta dan ruang musik di dalam gereja. Karena dalam kondisi sepi, pelaku kemudian kabur membawa hasil curiannya melalui pintu samping gereja. Menurut koster gereja Sion, pelaku masuk dengan mencongkel jendela samping gereja. Atas kejadian tersebut, pihak gereja mengalami kerugian 16 juta rupiah. Kasus pencurian di gereja Sion Palangkaraya ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi dan telah dilaporkan ke polisi. Pihak gereja berharap agar pelaku dapat segera ditangkap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ahenius melaporkan.